Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, Terambil dari kisah para Rasul 14 ayat 19-28 Kisah para Rasul 14 ayat 19-28 Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiohia dan Iconium, dan mereka membuju orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka, bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu, dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Lystra, Iconium dan Antiohia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu, dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu, menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamphylia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia, di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiohia, di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah, untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu, yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal, bersama-sama dengan murid-murid itu, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, kisah para Rasul 14 ayat 21-22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu, dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Iconium dan Antiohia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu, dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Judul renungan kita hari ini adalah... Ditulis oleh Marvin Williams Sahabat suara kasih, dorongan semangat itu ibarat oksigen. Kita tidak bisa hidup tanpanya. Hal itulah yang dialami James Savage yang berusia 9 tahun. Bocah itu berenang bolak-balik, sejauh lebih dari 3 km antara garis pantai San Francisco dan Pulau Alcatraz. Namun setelah berenang selama 30 menit, ombak dan dinginnya air sempat membuat James ingin berhenti. Meski demikian, sekelompok orang yang sedang mendayung datang menyemangatinya, kamu pasti bisa. Kata-kata tersebut mendorong James untuk meraih tujuannya. Ia pun mencatat rekor sebagai orang termuda yang berhasil berenang sejauh itu. Saat gelombang dan pedihnya penganiayaan, membuat umat Tuhan ingin menyerah, Paulus dan Barnabas menguatkan hati mereka. Setelah memberitakan Injil di kota Derbe, kembalilah keduanya Kelistra, Iconium dan Antiohia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu, dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, mereka menolong orang-orang percaya, untuk tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kesengsaraan telah melemahkan mereka, tetapi kata-kata penguatan kembali menguatkan tekad mereka, untuk hidup bagi Kristus. Dengan kekuatan Allah, mereka menyadari bahwa mereka dapat terus maju. Akhirnya Paulus dan Barnabas membantu mereka memahami, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara, sahabat suara kasih. Siapa saja dalam lingkaran pengaruh Anda, yang perlu mendengar kata-kata penguatan dari Anda, dorongan spesifik apa yang dapat Anda bagikan kepada mereka minggu ini. Marilah kita renungkan, hidup bagi Tuhan Yesus bisa terasa sangat sulit. Dan terkadang kita tergoda untuk menyerah, syukurlah Tuhan Yesus dan saudara-saudari seiman kita, dapat memberikan semangat yang kita butuhkan untuk terus maju dalam iman, karena bersamanya, kita pasti bisa. Bapak, ketika kami tergoda untuk menyerah. Kirimkanlah, kirimkanlah saudara-saudari seiman, yang dapat memberi kami keyakinan dan keberanian, untuk terus melangkah bersamamu. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.